Ya oke, selamat sekalian, berikut akan saya jelaskan cara mendownload ya untuk aplikasi asesmen Kurkulum Merdeka Beberapa teman-teman memang kesulitan mendownload setelah didownload, kemudian pada beberapa settingan makro tidak berjalan Oke, pertama kita download dulu Oke, teman-teman langsung buka link videonya, silakan dinonton dulu videonya ya Biar tidak gagal praktik, kemudian pada deskripsi di lainnya, nah disini ada link fase A yang sudah ada, sementara fase B dan C masih dalam proses Oke, ini kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke Google Drive, seperti ini Oke, selanjutnya teman-teman langsung saja mendownload dengan mengklik icon download Nah, kita akan mendownload ya seperti ini, nah oke, kita langsung saja open file Ya Oke, pastikan teman-teman bahwa file ini pertama-tama ketika dibuka seperti ini Kita tidak bisa langsung kerja, dan kalau tampil seperti ini Ini harus diklik enable editing ya Artinya kita meminta akses untuk mengedit Kalau teman-teman tidak mengklik ini, ya maka beberapa rumus atau beberapa settingan makro Tidak berfungsi, jadi aplikasinya tidak berfungsi dengan baik Tapi ada juga teman-teman yang langsung keluar dengan tekan tombol close atau X Nah, ini tidak disarankan ya Jadi, ketika pertama membuka aplikasi ini, ada tampilan bar kuning seperti ini Teman-teman langsung pilih enable editing Oke, sekarang kita lihat dulu ya Pastikan teman-teman tahu bahwa aplikasi ini didownload tersimpan di mana Nah, oke, biasanya tersimpan di Di sini, di download Nah, ini ya Oke, ini yang saya download tadi Oke, nah tersimpan di sini teman-teman Di folder download, oke Kita kembali lagi ke aplikasi Nah, kita coba beberapa makro yang ada di aplikasi ini Apakah berjalan atau tidak Oke, saya langsung saja coba salah satu rumus makro Yang ada di cetak rapor Nah, oke Kita langsung pilih hapus kolom Nah, ini ya Nanti tampil seperti ini Ini artinya Microsoft Ini Microsoft Office Kita saat ini Membatasi untuk akses atau menjalankan makro Tahu File kita ini masih di Blok ya Masih di blok atau di kunci untuk diakses secara sepenuhnya Nah Oke, saya praktik dulu ya Kita masuk ke keadaan sekolah Misalnya di sekolah saya Sini musik diajarkan Sini rupa tidak Sini teater Sini tari diajarkan Bahasa Inggris tidak Oke Kemudian Ini Seperti ini Nah Berarti di laporan pendidikan Kolom-kolom ini juga akan kita hapus Oke Kita beri penomoran dulu 7 8 Oke Penulisannya begini teman-teman ya Kita tidak bisa Mengubah kolom yang ada ini Kolom yang ada ini kita tidak bisa Atau memindahkan misalnya Sini tari di atas ini Tidak bisa Karena ini Kolom ini Sudah disetting untuk mapel Yang kita hapus tadi Jadi cukup teman-teman Tidak perlu memindahkan Cukup menghapus mapel yang tidak diajarkan Atau tidak dibelajarkan Kemudian membuat penomoran ulang Nah Walaupun langkah seperti ini Tidak apa-apa Biarkan saja Karena tidak berpengaruh 5 6 7 8 9 10 11 Oke ini 12 Next Kita kembali ke home Nah Ini sudah tampil ya Di depan layar menu home ini Ada beberapa kolom yang berwarna merah Sekarang kita sembunyikan kolom Oke kita sembunyikan kolom Caranya adalah Teman-teman klik di sini Ya Ada rah panah kecil Deformatif Ya Kemudian pilih filter by color Teman-teman pilih putih Ya Nah Dengan sendirinya kolom yang berwarna merah Akan hilang Oke Berarti Untuk layar home Makronya sudah berfungsi nih Sekarang kita coba Kita coba di cetak rapot ya Di cetak rapot Tentunya Karena tadi kita menghapus beberapa mapel Maka di sini Ada juga beberapa mapel yang hilang Nih ya Sudah di Sudah tidak ada Karena memang di Data keadaan tadi kita hapus Nah sekarang Mapel yang tidak terpakai Atau tidak dibelajarkan Akan kita hilangkan kolomnya Caranya teman-teman Klik Tombol hapus kolom Nah Kalau tampil seperti ini Ini tandanya File kita ini masih di blok Ya Makronya tidak bisa berjalan dengan baik Solusinya seperti apa Solusinya kita simpan dulu Kita simpan Oke Kemudian teman-teman Kita keluar dari file kita Kita pergi ke tempat penyimpanan file tidak Kita tadi ya Tadi saya simpannya di download Nah ini file-nya Kita klik kanan Kemudian Pilih Ulang Klik kanan Pilih properties Nah Oke Di sini teman-teman Centang unblock Oke Seperti itu Pilih apply Nah Kemudian Oke Ya Sekarang kita coba Membuka kembali file tersebut Jadi settingannya cukup Itu saja ya Tidak Rebate ya Oke Nah sekarang Teman-teman Kita langsung pilih Hapus kolom Nah Kolomnya langsung hapus Karena file yang kita download Ya Itu Secara otomatis Di blok Nah sekarang kita unblock Dengan cara yang seperti Saya peragakan tadi Selamat mencoba Semoga terbantu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih